Mas Jidin, tadi kan Anda cerita hidup kacau dari remaja, suka berantem dan macam-macam ya, pindah sekolah, menikah di usia 19 tahun ya. Coba cerita bagaimana Anda bisa menyelesaikan S1 dan bahkan bisa jadi dokter dari mana itu? Ini unik juga ya, waktu itu tahun 2002 saya menonton sebuah acara namanya Cool School yang bawain itu namanya Oki Lukman, artis terkenal. Inti acara itu adalah menampilkan kampus-kampus yang paling bagus sedunia. Nah pada saat itu ada sebuah scene di mana yang ditampilkan adalah The University of Queensland di Australia. Terus ada sebuah scene di mana mahasiswa itu diwawancara di sebuah rumput, di belakangnya gedung. Jadi sambil duduk-duduk di rumput gitu ya? Terus saya lihat, terus tiba-tiba anehnya saya bisa membayangkan diri saya ada di situ. Terus kemudian saya bilang maistri saya kan, nanti suatu saat aku akan kuliah di sana. Apa reaksi istri? Jangan ngimpi kamu katanya, kuliah aja yang benar. Saya bilang, nanti suatu saat aku akan buktikan. Dan Anda membuktikan? Dan saya membuktikan. Dan ternyata ya itu saya bilang, Tuhan memberikan saya bahwa inilah jalan saya. Tunggu dulu istri ada di sini enggak? Ada, ada. Ini istri saya. Coba, boleh berdiri istri? Oh, istri terima kasih. Terus sesudah itu, apa langkah yang Anda lakukan? Kok bisa akhirnya terwujud mimpi itu? Ya, semenjak itu saya juga makin fokus untuk kuliah. Ya, di sela-sela saya tetap berjualan kaki lima. Saya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi sembari... Baru tahu? Baru tahu, Pak. Kalau saya kupu-kupu malam. Saya enggak sempat terlalu banyak beraktifitas selain kuliah. Ya, kecuali main bola, tergabung dalam federasi sepak bola mahasiswa. Tapi selain itu ya kuliah, pulang, nyari uang. Nah, momen dapat beasiswa ini kapan? Nah, momen dapat beasiswa itu tahun 2006. Setelah saya mencoba yang kedua kali. Yang pertama gagal? Yang pertama gagal. Yang kedua? Yang kedua baru. Ini beasiswa apa ya? Ini beasiswa namanya Australian Partnership Scholarship. Ya, jadi waktu itu ada bencana tsunami. Terus kemudian pemerintah Australia itu menambah alokasi beasiswanya dari yang sebelumnya 300 menjadi 600. Tapi tahun pertama saya belum berhasil. Gagal. Terus coba lagi? Ya, saya belajar banyak dari proses itu. Dan ini sangat berharga di dalam hidup saya. Boleh berbagi dengan kami di sini? Oh iya. Jadi yang saya pelajari adalah ketika kita gagal, yang harus kita yakini adalah kita selangkah lebih dekat lagi menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba karena suatu saat kita akan mampu mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah ketika kita gagal, ya lupakanlah untuk terlalu banyak mengevaluasi eksternal. Nah, sana salah, sini salah. Apa yang dievaluasi internal itu? Evaluasi waktu itu karena saya fokusnya salah Bang Andi. Waktu itu saya fokus terlalu banyak memikirkan terkait dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Padahal yang diminta oleh pemberi beasiswa itu enggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Tapi saya melupakan persiapan yang lainnya, persiapan akademik lainnya. Ada fokus ke Inggrisnya waktu itu? Iya, terlalu fokus ke Inggrisnya. Jadi nilai bahasa Inggris saya bagus, tinggi IELTS-nya, tapi kemampuan akademik yang lain terutama terkait dengan wawancara itu enggak mencukupi. Yang kedua Anda belajar dan akhirnya bisa. Anda dapat beasiswa 2 ya? S2 itu. Oh S2. Terus S3-nya di mana? S3-nya sama, di kampus yang sama. Di University of Canberra juga di Australia, tapi dengan beasiswa yang berbeda. Saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama, beasiswa 5.000 doktor itu. Tapi dulu namanya bukan beasiswa 5.000 doktor, dulu namanya beasiswa luar negeri. Saya angkatan pertama dari beasiswa itu. Nah sekarang Alhamdulillah ya dipercaya untuk mengelola beasiswa tersebut. Jadi koordinator ya. Ini kan akhirnya istri melihat sendiri suaminya berhasil lah ya. Walaupun kamu jangan mimpi. Kalau lihat wajah Anda memang enggak percaya juga saya. Nah orang tua gimana reaksi orang tua? Oh iya tentunya orang tua saya bangga ya. Dan saya salut sekali sama orang tua. Ya seperti yang saya bilang orang tua saya bukan orang tua yang kurang mampu. Bahkan orang tua yang cukup mapan, sangat mapan. Tapi beliau berdua tetap membiarkan saya untuk menjalani hidup saya dengan cara saya. Enggak dibantu waktu di kaki lima. Oh tetap. Ada bantuan. Tetap ada bantuan. Tapi tidak melarang Anda jualan di kaki lima. Sama sekali. Padahal kalau boleh dibilang malu kan pasti, waduh anakku nanti jadi omongan. Iya betul. Orang tuanya enggak berhasil gitu ya. Tapi orang tua tidak melarang ya. Oh tidak melarang. Justru malah mungkin bangga barangkali. Enggak tahu ini orang tua saya ada di sini. Oh mana orang tua. Entah bangga atau tinggal. Oh ini orang tua masih ada. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Baik ini pembelajaran juga bagi para orang tua jangan terlalu takut. Ya anaknya melakukan hal-hal yang mungkin buat dia enggak pas gitu ya. Anda sudah selesai kuliah dokter terus kerja di mana? Di Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta. Kembali lagi sebagai dosen. Dosen ya. Saya PNS. Dosen PNS. Baik. Nah kalau ada atau banyak Pak saya yakin penonton yang ingin tahu program 5.000 dokter ini program apa persisnya? Okol program 5.000 dokter itu beasiswa yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014. Pada dasarnya beasiswa ini bisa diakses oleh dosen dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi keagaman Islam. Yang di pendidikan tinggi yang di bawah kementerian agama. Namun sekarang kami berusaha untuk melebarkan sayap. Nah mulai tahun ini kami membuka kesempatan bagi para alumni nya. Alumni fresh graduate yang S1 itu kementerian agama akan sekolahkan S2 langsung S3. Jadi harapannya mereka akan jadi dokter jauh lebih muda dari saya. Syaratnya apa itu bisa ikut? Ya bahasa Inggrisnya kemampuan IELTSnya atau TOEFL ITPnya itu harus bagus. Yang kedua IPKnya juga. Gak bisa di bawah 3,5. Ok terus? Iya terus umur. Ya karena kan ini kita pengen mendapatkan bibit unggul yang masih sangat muda. Umur maksimal? Maksimal 25. 25 tahun. Kalau gitu saya masih bisa. Ok umur terus apa lagi? Syarat lainnya. Dan juga komitmen bang. Komitmen untuk kembali mengabdi di pendidikan tinggi keagaman Islam. Biasanya berapa lama itu? Komitmen yang diminta berapa lama? Komitmen yang diminta biasanya 2N plus 1. Jadi kalau studinya itu 4 tahun berarti 9 tahun. Sudah berapa banyak orang mendapat manfaat dari program ini? Hingga saat ini penerima beasiswanya itu sudah hampir 1.800 orang. Cukup banyak ini ya? Iya lumayan. Itu belajar dimana aja? Tadi kan Anda bilang Anda koordinator untuk wilayah apa tadi? Eropa, Australia, dan Amerika Utara. Jadi kalau yang penerima beasiswa luar negerinya ini kurang lebih ada sekitar 500-an sampai sekarang. Nah yang seribu lebih itu yang beasiswa 5.000 dokter dalam negeri. Di ujung pembicaraan kita bolehkah Anda kasih tips untuk bisa mendapatkan program 5.000 dokter ini apa? Kalau tipsnya secara umum aja barangkali bang untuk mendapatkan beasiswa. Satu hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan beasiswa itu bukan cuma kemampuan akademik yang harus dimiliki dari IPK yang bagus, kemampuan bahasa, dan lain-lain. Tapi justru yang jauh lebih penting dari itu adalah terkait dengan non-akademik. Apa itu? Ya. Positive mindset, determinasi yang tinggi, semangat, pantang menyerah. Pokoknya ya yakin bahwa pasti bisa, sabar, dan menganggap usaha untuk mendapatkan beasiswa ini sebagai sebuah investasi bang. Jadi orang tersebut harus mampu dan mau menginvestasikan banyak hal dari dirinya. Investasi waktu, investasi tenaga, investasi pikiran, investasi uang, dan lain sebagainya. Baik, Mas Didin. Terima kasih. Sudah berbagi cerita. Terima kasih, Pak Hadir. Sama-sama. Iya. Tamu kita berikutnya, anak buru tani, kehidupannya sulit secara ekonomi, waktu kecil SD, jualan rongsokan, kemudian juga jadi pemetik daun tembakau. Setelah di kampus bisa kuliah, harus jualan rengginang. Siapa dia? Dan bagaimana kehidupannya sekarang? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ini nak, buat biaya SMA kamu. Dari mana, Mak? Aku bilang begitu. Saya menjual sapi, Nak. Tapi jangan khawatir, selama kamu masih semangat, Mak mau melakukan apa saja buat kamu. Jadi ketika saya kecil, saya terbiasa hidup di sebuah kubuk yang kecil, Bang. Jadi rumah kami itu dindingnya terbuat dari bambu. Kalau misalnya di lantai itu pakai minimal keramik, itu nggak langsung tanah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.